Terima kasih. Terima kasih. Seolah sudah menjadi bagian dari fashion wanita yang wajib digunakan dan dibawa kemanapun. Termasuk di kalangan selebriti muda. Netizen pun kerap kepo dengan isi tas selebriti termasuk kepo akan isi tas Ketiva Kandi, pemeranjihan, dan sinetron cerita cinta SMA yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di RCTI. Perabotannya, Pak! Bu! Perabotan! Kamu ngapain sih jualan kayak gini? Ya kalau nggak kayak gini, keluarga aku bisa-bisa nggak makan. Udah denger sendiri kan? Ya udah. Dia nggak masuk sekolah sama aja dia menganggap peraturan sekolah. Iya! Dulu ibu mengadopsi anak itu di mana? Karena anak itu adalah salah satu cucu orang terkaya di Jakarta. Apa yang mereka maksud itu, Jihan? Kamu bawa sekolah terus jualan di pasar! Jihan, kenapa kamu melakukan itu? Pasti, lu kan yang udah ngelaporin Jihan ke Panwar. Sampai kepala sekolah akhirnya manggil dia. Iya kan? Eh, Devan, kita protes. Apa yang bisa aku lakukan untuk mendidik Devan? Nah, reputasiku hancur karena dia. Atas kesalahan kamu ini, Bapak akan sekor kamu selama satu minggu. Dan demi menuntaskan rasa kepo netizen, di sela-sela break shooting, Kathy menunjukkan isi tasnya yang kecil dan mungil. Tapi jangan salah lho, meski tasnya terlihat kecil, namun tasnya mampu memuat banyak barang keperluan Kathy. Kira-kira apa saja sih barang-barang yang ada di tas kecil, Kathy? Benarkah kipas angin portable jadi barang wajib yang harus ada di tasnya? Sini juga isinya ini buat touch-up. Terus abis itu, ini ada perlengkapan-perlengkapan. Terus bawa sabun, terus bawa bedak cadangan, terus bawa pen sanitizer, terus parfum, terus tisu basah, tisu kering, terus iya, pokoknya ini perlengkapan-perlengkapan yang kira-kira emang dibutuhkan, gitu. Tas aku sendiri. Terus abis itu, aku bawa kipas nih, karta di lokasi. Kita nih harus belakang yang sendiri gitu. Iya, jadi ini suai enak, bisa ditaruh aja gitu. Udah. Cesai. Puas mengintip isi tasnya yang mungil, Kathy juga mengajak netizen nih, untuk mengintip isi dalam mobilnya. Ya, dalam mobil kesayangannya, Kathy memang hanya membawa keperluan syuting, seperti koleksi sepatu high heels, hingga sneakers miliknya. Dari banyak koleksi high heels dan sneakers, mana ya yang menjadi favorit, Kathy? Sepatu sepatu. Perlengkapan sepatu ini juga sepatu sih sebenarnya. Cuman karena belum dipakai, jadi masih di... Kalau misalnya kayak buat jalan-jalan ke mall doang, dan kayak nggak ada apa-apa, aku lebih suka pakai cat sih biasanya. Tapi ternyata, tak hanya koleksi sepatu yang bikin salvok nih, Kathy rupanya juga membuat mobilnya layaknya minimarket, lantaran banyak menyimpan snack sebagai contohnya. Pemilan ringan saat di lokasi syuting. Teman-teman di lokasi pun bahkan menjulukinya Kathy Mart. Keren ya, aku bawa dua tas gini. Dua tas. Ini isinya bener-bener jajanan. Ini tuh yang kayak kerupuk-kerupuk. Bentar nih. Sampai ada dua yang sama tuh. Kerupuk-kerupuk. Tuh. Kalau... Kalau jajanan yang asin-asin atau gimana nih? Iya sih. Tapi aku di sini juga ada beberapa tuh yang... manis. Jadi kayak kalau pagi-pagi gak sempat sarapan, akhirnya aku sarapannya di jalan. Ini kopi. Kopi penting banget ya. Buat kita yang suka begadang. Terus habis itu ini yang manis-manis. Ini tasnya namanya Kathy Mart. Selain Kathy Fakandi, Lea Ciarasel, pemeran Alisa di sinetron Cinta Yasmin, juga tak bisa meninggalkan barang-barang kesayangannya. Beberapa di antaranya, Lea bahkan membawa banyak anting pribadi yang digunakan untuk properti syuting dan untuk digunakan dalam kesehariannya. Kepada pemirsa Ghostpot, Lea Ciarasel tak seger menunjukkan koleksi anting kesayangannya. Ini ada anting warna biru, bunga-bunga gitu, sama ada yang kayak kerang gitu. Ada yang warna merah waktu gitu. Oh, anting juga ya? Iya, anting. Warna yang bulat gini, warna gold. Bukan hanya anting, Lea juga membawa alat roll rambut yang sering terlihat di rambutnya. Namun, Lea hanya membawa roll rambut disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Sementara anting yang dibawanya terlihat beragam. Lea juga menyebutkan kegunaan dari macam-macam anting itu. Bawah yang agak besar ini biasanya aku mau pakai buat kalau ada acara-acara keluarga cakra di rata gitu sih, yang kayak acara-acara formal gitu. Yang kayak gini. Misalnya bajunya warna biru, antingnya warna biru. Misalnya baju warna merah, anting warna merah gitu. Terima kasih. Terima kasih.